Sinilah dulu aku cium tangan papa Buat apa nak kau cium-cium tangan papa? Ah ngapain juga disini-sini aja nya kita ah? Entah adanya bawa parfum betina di tangan papa Pak lautak kau lah bawa parfum betina Kau ini kok menggering-penggering terus membitnya papa Kau memujukkan papa kau Kayaknya kau gak suka lagi sama papa ya? Bukan pak ini demi keutuhan keluarga Makin hari makin ini aja kau Kau kayaknya udah agak lain kau ketengok kau Maunya diganti ajalah kartu memorimu ya? Yang 32 GB aja pak Ya sebelum diganti diinstal ulang dulu kau Pak dari dulu papa punya lato-lato ya? Dari dulu? Siapa bilang? Mamak yang bilang dari lahir sudah ada lato-lato papa Ah apanya itu iyalah iyalah tapi gak ada talinya Ah kau pun ngapain pula dibilang mamakmu kek gitu emakmu ini pun Kenapa rupanya pak? Gak ada gak ada Pak ini kan udah tahun baru Gak ada rencana mau cari mamak baru Ya gak adanya pertanyaan selain itu Nah eh kau pun tahun baru nyari mamak baru enak aja kau Kau pikirnya bisa kayak gitu Aku kan nanya entah adanya rencana papa Gak ada gak ada Kau pun ada aja pertanyaan kau Maksudku ada mamak baru otomatis ada dedek baru Walaupun ini tahun baru Bukan berarti semua yang baru sama mamakmu pun yang baru Gimana lah kayak gitu kau pun ada dede aja kau Ya udah itu aja udah Yang penting tahun baru kayak gini Ya kita rubah lah apa kita Yang selama ini buruk biar yang baru gitu Iya aku paham Terus kalau pahamnya kau ngapain gak kau bilang tadi Tadi nyari mamak baru lagi kau Untuk memper banyaknya turunan Biar banyak adekku Gak bisa kau ganti topik Ini udah 2024 ini ganti topik lagi Gitu aja kau adek-adek terus kau Iya karena udah 2024 adeknya gak ada-ada Iya kalau bisa gak usah lagi kau tuntut-tuntut sama aku Sama mamakmu bilang aku aja kau bilang Aku bilang sama mamakmu aku dimarahi Kau aja yang pak sama mamakmu Aku udah capek bilangnya sama mamak Enggak dikabulkan Jangankan kau Papa juga udah capek merayu-rayu sama mamakmu Malah udah berbusa mulut papa merayu-rayu sama mamakmu Enggak mempan Enggak mau dia enggak mau dikabulkan Mau kayak mana lagi Intinya aku kecewa sama papa Aku kecewa sama mamak Aku kecewa Kau ikut ikutan kau kecewa sama papa Kau pun ada dede aja kau Papa tapi maunya mamak punya yang gak mau Sama mamakmu adalah kau kecewa Udah terlalu lama aku menunggu adekku Sampai sekarang belum ada-ada Ya sabarlah kau nae Mungkin suatu saat Mau mamakmu apa Adanya itu Tunggulah dulu ah Jangan terlalu buru-buru ah Dikit-dikit jangan terburu-buru Aku benci Aku benci Kau nae masih anak-anak Udah gak ada kesabaranmu Harus laulah kau dulu legowo Tunggulah dulu Kau jangan langsung ah Ah Gak apa kau memang ih Mama sama papa parah kali Lagi gak enak badan aku pak Kusukan dulu aku Kau bisa gak enak badan kau Hujan-hujanan kami pulang dari kebun siarian Kau ngapain pula hujan-hujanan kau Tunggu hujannya reda lah ah Harusnya hujannya yang nunggu kami pulang Maksudmu pulang dulu kalian baru datang hujannya gitu Iyalah Suka-suka kaulah hidup ini kau atur hujan By the way pak Kapannya adikku ada By the way by the way I don't know ah Why you don't know daddy Because ke meja kefir kefir Bah agak lain bapak ini bah Kalau bisa jangan lagi kau tanya kapan adikku ada Adikku ada gitu lana eh ah Udah ni kaya gak diundang Minta adik gak ada Eh ngomong-ngomong pacar abangmu udah ada Gak usah mengalihkan pembicaraan lah pak Apa susahnya sih pak bikin adik lagi Gak ada susahnya Cuma mamak punya sekarang Bisa gak kau rayu dulu mamakmu biar mau makmu gitu Kayak mana aku bilang sama mamak Bilang kaya gini sama mamakmu Mak aku itu pengen kali adik Papa udah maunya papa Cuma sekarang mamaknya kayak mana mak Bilang aja gitu Jadi mamaknya yang belum ready Iya Hello Papa Brai apa kabar sehat kah? Sehat sehat Cuma kau nanya kabar papa Sebagai anak ayam kerja bakti Wajar lah ku tanya pak Kerja bakti gimana? Kau pun Anak ayam patung sama papa kan kerja bakti Pahalau tak kau kerja bakti berbakti Apa pula ceritanya kerja bakti? Kerja bakti kan apanya itu kerja bersama-sama? Kerja bersama itu pak gorong-gorong Gorong-gorong? Apa pula gorong-gorong? Gotong royong? Ah kau mersambaran kau Bodo amak lah pak yang penting aku sikop bagi dua Sikop bagi dua Sikop bagi dua Emang artinya apa coba Sikop bagi dua Sikop bagi dua itu artinya sikit-sikit bagi dua Hele hele Masih kecil kau udah pandai kau ngarang-ngarang Udah mudahlah nanti kalau udah besar jadi sutradara kau Sutradara apa sih pak penasaran aku? Sutradara itu apa? Cuma aku bilang yang menciptakan sebuah cerita Ataupun mengarang sebuah cerita itu seolah-olah kejadian gitu Helel titukang bahang dong pak Ah bodo amat Helel tituk tangan